Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di pagi Jumat ini Jalan-jalan ke tempat Aku namanya kedai Kalau bahasa Malaysia Kedai kali ya Maksudnya ngomong apa ini Sepertinya Warung sarapan pagi Warung sarapan pagi Jadi Mas Wini hari-harinya Kalau pagi Ini para pengurusan Rezeki pagi ini Beliau ini ada rezeki sehari Rezeki harian Rezeki mingguan Rezeki bulanan Rezeki tahunan Pokoknya ada terus Ini baru pagi ini Siang lain lagi kegiatannya Ini luar biasa ya Mas Wini Ini lah hari-harinya Paginya Artinya Jualan Sarapan pagi Membantu juga sebenarnya Kau yang gak sempat Masak kan Maju sini maksudnya Iya Mas, selalu berapa tahun Usahain Alhamdulillah Sudah Kurang lebih hampir Lima tahun Lima tahun ya Cuman perkembangannya Maju Mundur Jalan di tempat Awas jangan kata Kandak naik Cuma selesai Jangan dikata Kandak maju Sangat maju Alhamdulillah Jadi bersyukurnian Jadi bersyukurnian Kepada Allah ya Alhamdulillah Atas apa yang telah Allah berikan Jadi jika ini Mas Wini Berdoa ini Jangan Minta rejeki Mas Wini Berdoa Minta pintu usaha Untuk rezeki Ditatangkan Dari mana saja Dari mana saja Sesuai dengan Allah Ngomong kan Jangan lupa duha Tapi duha Dua Pasti ya Beliau ini Bukan baru Ketemu dengan beliau 2006 Masuk Kota Lebulinggau Dan Mesirawas Karena saya Diamanatan tugas Di Kemenat Sudah ketemu Dengan beliau ini Dulu dia ini Sering datang Menawarkan Barang-barang antik Barang-barang antik Tanda kutip Barang antik ini Maksudnya itu Macam-macam Peralatan rumah tangga Paduk pedong Besau Samurai Samurai Tapi selama Waktu jualan itu Pernah tidak ditangkap Dicurigai Alhamdulillah Tidak ada Dicurigai Tidak ada Ditangkap Iya Bahkan mungkin Pak Bersih beli juga Alhamdulillah Banyak yang beli Yang banyak yang besok Dari kita Oh itu Nah itu maksud saya Intinya kan kita Nyari Rezeki Rezeki Lihatnya ibadah Bagian alat yang dijual juga Untuk Peraturan rumah tanggo Ini apa Untuk Tusu dapur Tapi ada juga Senjata juga Kejemur Asahan Asahan Oh ya Asan batu Asahan yang tinggal Tarik Ada itu Tiga kali Tarik langsung Tiga kali langsung Tajam Jadi Tapi masih Tidak bisnis itu Masih Nah inilah Maka aku bilang tadi Rezeki pagi Sebentar lagi Rezeki siang Pura lama Itu puluh Malam lain Rezeki lagi Ya Allah Alhamdulillah Yang penting Badan sehat Mas Win Anak-anak Insya Allah Ada yang kuliah Selesai Ada yang sekarang Wagi kuliah Dua kan anak Yang pertama Alhamdulillah Sudah Kerja di pelabuhan Oh itu Dari kuliah Gimana itu Di Akademi Maritim Jadi Akademi Maritim Ini Dia identik Ke laut Jadi Kalau Mas Win Nyekolah Dia di maritim Tidak menyuruh Dia ke laut Cuma Soalnya Dia ke darat itu Bukan susah Nyari Gawi Tidak disesua Jadi telah Gawi Alhamdulillah Sudah Di Jakarta Di Pelabuhan Tanjung Priok Oh Jakarta Belum Alhamdulillah Belum Nah itu Yang kedua Yang kedua SMA Apa namanya itu Nabilah 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 Yang ini Samanya Yang tua Yogi Wiratama Cuma dua kan Baru dua Baru dua Alhamdulillah dua Insyaallah Sudah cukup lah Itu Kadang-kadang Kalau aku pesan Dengan uang Cukup anak dua Banyak adik-adik Cukup anak dua Banyak adik-adik Nambah lagi Alhamdulillah Sudah dikasih dua Dan bersyukur Alhamdulillah Nabilah di Kuliah di Kuliah di Oh Elum kuliah SMA Klas 2 Oh Yang bertemu dengan Nadira itu Anaknya Mas Agus Yang kuliah 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 N disrupted Sendirakan di Kotek Gue baru SMA Jadi hari-hari Bersyukur Ada nga Konsif hidup Aku Kalau Kita Harus Habar Berusaha Dan berdoa Semangat Selalu Tapi sabar ada syukurnya juga pasti sabar syukur berusaha berdoa berdoa semangat selalu oh itulah lengkap itu itu lengkap itu waktu itu lengkap itu Insyaallah kalau kita selalu berdoa ya karena ketahulah jika kamu bersyukur atas mimatku akan ditambah jika kamu tidak bersyukur tunggulah asap kuaman tadi itu luar biasa itu ada lagi tapi yang jelas yang nanti sampaikan kepada Bisa jangan lupa mampir pagi disini pasti ya bagi saudara-saudara kawan-kawan kita yang melintas di Jalan Kenang Aduang nah itu ya mampirlah ke warung putih nah Oh letaknya di letaknya di sebelah gedung pakis gedung olahraganya gedung olahraga bulu tanjil di samping Permai 15 dan Permai 15 diantara-tengah diantara Permai 13 dan Permai 15 di tengah-tengah sebelah pusarunda jadi diantara-tengah 15 itu 15 itu satu kalau Tengsui satu aku aku ingin aku ingin silahkan mampir diantara-tengah yang penting artinya nyuruh mampir itu penting sekali karena kalau tidak ditawari nanti orang lain ngomong itu cuma ada macam konten tentang sarapan pagi dan nyuruh mampir kalau yang memang meraju-meraju jadi bisa bisa dibesan kue kue kotak ya kue kotak juga ada kue kotak juga ada berarti kalau mau buat pecara ya ya mau pesan harga cukup dikenali sangat murah satu kue cuma seribu merah ya boleh tak ngambil dulu layar kemudian Oh boleh asal sesuai badan sesuai badan jadi kue yang mau dipesan tinggal selera mau kue apa saya juga pernah ngambil banyak rumah banyak itu dikotak di rumah dikotak jangan repot kemudian ada kotak dibeli Oh berarti boleh mesan kotakan boleh mesan baik kotak sendiri di rumah ya bisa intinya belanja disini nah belanja disini Alhamdulillah eh dulu aku tengok masih gala sering apa ya me mana menikmati menjalani dunia lain itu ngasih Alhamdulillah sampai sekarang enggak lagi dalam Iya kalau masalah kegaiban cukup Allah ada yang gua Allah Allah lainnya enggak perlu di istilahnya enggak perlu apa ya ditekuni 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 diyakini jadi jadi para pengirsa ini mungkin siar dawah atau gimana mohon maaf dengan kawan-kawan yang masih menggeluh di dunia itu bukan maksud hati ingin menyinggung perasaan atau gimana nikmatilah alam-alam sendiri tapi saya ketemu beliau ini memang waktu itu dia lagi menggeluh di dunia lain pergi ke hutan pergi ke bukit di gunung apa istilah nari ya nari-nari ya nari-nari 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 saya udah bertemu dengan beliau saya bilang Mas Win hati-hati Mas Win dunia lain itu mahluk gaib atau jin itu sering tipu daya tapi dia udah percaya waktu itu masih kan dengan jalannya sendiri silahkan tapi ternyata bener sudah dapat nari dunia pesaka dapat berbentuk emas hampir segini sebesar korek ini wuih sudah bangganya ini berapa ini dapat tiga keping tiga keping sudah disertakan dimana ada usah nanti keung datang sana kan tiga keping ini saya tinggal cerita ternyata setelah dibawa ke rumah langsung berubah warna ya dua puluh waktu itu ada tulisan dua puluh empat gol dua puluh empat gol karat kondon ini satu itu jadi terus bangga yoh tenang ya sangat bangga setelah istilahnya wah dapat radiki besar ketika tapi dosa gitu geng-gengnya besar terus jadi ketika dites akhirnya apa kuningan sehari kuningan sehari jadi gimana barang itu masih tak disimpan Alhamdulillah sudah dipotong-potong sudah dibagi kawan-kawan siapa yang mau yang mana tahu kek disitu video berupa ya ya yang ini bisa jangan mudah percaya tipu daya dengan hal-hal barang yang ya artinya hati-hati ya arti-hati artinya percaya tidak percaya dunia gaib itu ada tapi Allah pasti yang paling tinggi tetapi hati-hati jangan sampai terpipu daya sampai mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapatkan itu oke nah ini oke nah iya pelan aja kalau misalnya dimana pun kerja berada mungkin cukup disini dulu bincang-bincang sama Mas Wil tanpa 10 menit oh itu Mas Wil ya 10 menit luar biasa ya Hai minat kalau misalnya tadi ini luar biasa Biar padahal mampir sini. Oh, ini namanya warung bukti. Kemudian kan. Sari kata pagi. Sari kata pagi. Demikian Mas Win. Terima kasih. Semoga berokah. Semoga bermanah dan bermanfaat. Dan tetap sehat dan kuat ibadah. Sampai jumpa lagi. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Like. Subscribe. Muhammad Ali Rawas. Muhammad Ali Rawas.